Oke guys, ini dia tahapan selanjutnya Setelah kemarin sudah coper-restal dan sudah cor-slop semua rumah ini ya Nah, tahapan berikutnya adalah pekerjaan plumbingnya Sebelum kita padatin timunannya ya Dan kita mau lihat plumbing kita Nah, itu dia kita semua pipa tanamnya itu 4 inci Dan pakai away semua ya Di sebelah sini ada 3 pipa Nah, yang hijau-hijau ini adalah pipa untuk dari tak talang Atau yang air bekas Semua buang ke depan Itu satu sisi Nanti di sana juga ada satu tuh Nanti kita kasih lihat ya Kemudian yang biotank Yang kosek ke safety tank atau biotank Ini warna kuning, ini lantai bawah Ini untuk sambungan ke lantai dua Jadi 2 pipa 4 inci ini Kita sambung nanti ketemunya di sini dia Nah, itu dia Nanti baru ke biotank Yang ini langsung ke paret atau drain asa ya Dan kita lihat di sini juga ada satu Jadi ada 2 pipa yang ditanam untuk pembuangan air bekas Dua lagi untuk yang septic tank ya Nah, ini dia Jadi yang wastafel Air bekas wastafel nanti Atau yang dari sink dapur Juga buang ke sini Dan ingat ya, itu kemiringannya harus dijaga ya Nah, panipas di bawah slope Nah, turunnya itu jauh di bawah slope ya Jadi tidak ada yang dipotong di bawah slope Jadi kalau anda tanam pipa pembuangan Jangan ada slope yang dipotong ya Karena akan mengurangi kekuatan si bangunan tadi Dan paling penting adalah Tanam pakai pipa away Nah, away ini tidak gampang kemek Lebih kuat dia untuk di bawah tanah ya Jadi ini spill pemipaan kita Dan ikutin terus tahapan selanjutnya Pembangunan ini Dan setelah pemipaan Kita timun rata Dan kita lihat apa lagi dia ya Kese